Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube aku Inga Johana di video kali ini aku mau ngasih informasi ke kalian seputar perjalanan untuk menuju ke kampus Universitas Trono Jaya Madura tapi sebelum kalian lanjut ke video ini kalian jangan lupa untuk nge-support aku dengan cara subscribe channel youtube aku dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan di video-video aku yang selanjutnya jangan lupa kalian untuk tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip jika ada poin-poin yang penting yang harus kalian catat silahkan dicatat karena ini berhubungan dengan perjalanan kalian untuk menuju ke kampus tujuan jadi teman-teman untuk perjalanan ke kampus UTM itu bisa melewati dua jalur yang pertama itu kalian bisa melewati jalur darat dan juga jalur laut aku disini bakal ngejelasin untuk yang jalur aku disini bakal ngejelasin untuk yang jalur darat dulu jadi untuk perjalanan menggunakan jalur darat itu kalian bisa melewati jembatan Suramadu dan disitu kalian bisa menggunakan kendaraan sepeda motor ataupun mobil pribadi untuk menggunakan sepeda motor itu aku saranin banget buat teman-teman sekalian untuk melakukan perjalanan dengan temannya atau istilahnya berbonjangan karena ketika kalian akan sampai di kampus tujuan itu kalian bakalan nemuin teman-temannya yang sepi dan disitu dulu katanya rawan begal seperti itu jadi apa salahnya buat kalian untuk sepeda tapi untuk saat ini sih udah aman ya insyaallah untuk yang menggunakan mobil pribadi insyaallah aman banget karena kalian pasti diantarkan sama keluarga jadi bareng-bareng kayak gitu ya dan aku saranin banget buat teman-teman semuanya ketika ingin menuju ke kampus terus pada waktu sore sampai malam itu aku saranin untuk kalian berhati-hati karena disitu masih rawan ya artinya masih rawan itu karena disitu tempatnya itu masih berupa lahan kosong gitu jadi belum banyak rumah-rumah dan juga masih belum banyak bangunan-bangunan jadi buat teman-teman sekalian itu waspada aja jadi kalau misalnya ditanya lebih aman atau lebih safety di jalur darat atau laut kalau menurut aku sih lebih safety di jalur laut jadi kalian ke laut dan ini aku udah menuju ke jalur yang kedua yaitu jalur laut dan untuk jalur yang kedua ini kalian akan melewati pelabuhan perak nah untuk menuju ke pelabuhan perak ini aku bakal jelasin secara rinci buat teman-teman yang bener-bener ini kebanyakan teman-teman semuanya yang gak berani bawa sepeda motor ataupun gak bisa diantara orang tua pakai kendaraan pribadi mungkin kalian akan naik bus ini berdasarkan pengalaman aku pribadi karena dulu aku juga naik bus dan sama sekarang sih naik bus jadi untuk perjalanan naik bus itu kalian bisa turun di terminal Bungurasi ataupun terminal Oswilangon tapi untuk yang di terminal Oswilangon ini aku gak bisa ngejelasin karena aku sendiri belum pernah melakukan perjalanan untuk pemberhentian di terminal Oswilangon jadi aku lebih sering untuk pemberhentian di terminal Bungurasi cuman aku sendiri itu dari awal aku naik bus untuk ke Madura itu aku sering turun di Loa gitu jadi aku gak pernah langsung turun di terminal Bungurasi atau terminal Purabaya gitu ya tapi bisa kok karena bus kotanya kan berangkatnya itu juga dari terminal Bungurasi jadi buat teman-teman untuk mencari simple atau mudahnya aku saranin untuk naik bus yang tempat penurunan akhirnya itu di terminal Bungurasi dan setelah kalian turun di terminal Bungurasi itu kalian bisa naik bus kota kalau gak salah itu bus kota PM4 ya itu ada jurusan Tanjung Pera dan disitu jam operasionalnya itu mulai jam 4 pagi sampai jam 8 kalau gak jam 9 malam untuk tarifnya sendiri cuman Rp8.000 dulu Rp6.000 tapi sekarang udah naik Rp2.000 jadi Rp8.000 jadi nanti kalian kalau gak tau kalian bisa tanya-tanya ke orang-orang yang ada di sekitar gitu tapi hati-hati ya teman-teman soalnya disitu kan tempat umum ya jadi kayak ada rawan-rawan kayak gitu pokoknya kalian harus hati-hati gitu lah intinya ketika kalian udah menemukan bus tujuan pelabuhan perak nah kalian disitu harus hati-hati banget karena disitu itu kalian nanti turunnya itu pas ketika tujuan akhir jadi kalian gak usah apa namanya cepet-cepetan atau gimana ya kayak intinya gugup gitu loh karena kalian akan melewati Gapura yang tulisannya Tanjung Perak gitu dan kalian turunnya gak disitu gitu loh kalian turunnya itu nanti pokoknya bus pemberhentian terakhir jadi bus kota jurusan Tanjung Perak pemberhentian terakhir itu nanti bakal kondekturnya bakal ngomong kalau misalnya tujuan Madura-Madura kayak gitu pokoknya intinya kalau udah ada kalian udah tahu ada tulisnya pelabuhan Tanjung Perak itu ada Gapura kayak gitu yang warnanya biru orange kalau gak salah kalian jangan langsung-langsung gercep untuk turun gitu karena itu bukan tujuan kalian gitu jadi itu masih agak jauh lah ini masih agak jauh sih kayaknya itu nanti kalian bakal pokoknya bakalan turun terakhir gitu jadi buat temen-temen jangan sampai gugup ya terus untuk perjalanan aku sendiri itu aku biasanya kan aku turun di loa gitu ya jadi sebenarnya itu lebih simpel atau lebih cepetan kalian nunggu di loa gitu kenapa? soalnya bus pepat itu juga ngelewatin tol dan aku sering nunggu kalau misalnya aku diturunnya sama kondekturnya biasanya kondekturnya itu ngomong loa 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 gitu ya langsung aku turun kemudian aku jalan ke arah timur deh kalau gak salah ya ke arah timur pokoknya aku jalan lurus gitu sebelum ada rambu-rambu lalu lintas itu di seberang kiri jalan itu ada kayak pos kecil gitu ada tulisannya damri warnanya itu kayak gak salah silver atau apa ya nah disitu kalian bisa tanya sama petugasnya disitu nanti kalian bakalan dikasih tau kalau iya nanti abis ini busnya dateng gitu pokoknya kalau misalnya gak ada orangnya kalian tunggu aja gitu pokoknya jam operasionalnya itu jam 4 pagi sampai jam 8 kalau gak 9 malam deh aku lupa jadi menurut aku lebih simpel aja sih kalau misalnya kalian naik bus pelabuhan pera itu dari loa gitu soalnya lebih deket gitu jaraknya daripada kalian harus turun ke trimaburas tapi buat kalian yang untuk first time bakalan ke kampus UTM gitu aku saran buat kalian sih untuk apa namanya di turunnya di trimaburas aja soalnya nanti kalian kan bisa mencari informasinya lebih banyak gitu kalau misalnya kalian bener-bener udah kebiasa gak apa-apa kalian coba kayak aku untuk turun di loa kemudian jalan dan nunggu aja bus kota jadi nanti ketika kalian udah diturunnya sama bapak konditornya dari bus apa namanya bus kota itu kalian nanti akan beli tiket untuk penyeberangan itu untuk satu orang itu harganya 5000 dan kalian nanti jalan ya nunggu kapal lah kalau kapalnya gak ada kalau kapalnya udah ada ya langsung aja kalian cepet-cepet masuk sebelum kapalnya ditutup gitu mungkin untuk penyeberangan itu sekitar 15 menit ya untuk sampai di ujung kamal dan ketika udah sampai di ujung kamal kalian nanti bakal ada bapak-bapak gitu yang menawarin kayak untuk menuju ke kampus UTM gitu dan aku saranin banget buat temen-temen untuk tidak gopoh ya kalian gak usah cepet-cepetan untuk bisa dapet kendaraan untuk menuju ke kampus gitu ya ini pengalaman aku pribadi ya karena aku merasa takut gitu untuk naik angkutan umum gitu disitu bakal ada orang yang menawarin angkutan umum gitu tapi disitu biasanya lama banget kalau misalnya gak ada barangannya jadi gak ada orang banyak gitu dan aku pribadi juga senter takut kalau misalnya harus naik angkutan umum gitu jadi aku lebih milih untuk menuju ke kampus itu menggunakan becak motor gitu ya walaupun agak was-was gitu ya tapi intinya menurut aku lebih jauh lebih aman gitu ya karena ketika kalian udah pesen langsung kalian udah tawar-menawar tentang harganya itu langsung kalian berangkat kan jadi kan gak usah tunggu penumpang yang lain gitu dan harganya untuk becak motor itu sendiri sekitar satu orang itu aku kemarin itu Rp15.000 dan untuk dua orang itu kemarin aku ditawarin Rp30.000 ya jadi satu orang Rp15.000 tapi aku gak mau gitu ya jadi aku minta Rp25 untuk dua orang dan satu orangnya itu tapi tetap Rp15.000 ya teman-teman pasti itu aja informasi-informasi dari aku buat kalian yang pengen nanya seputar kampus UTM atau seputar apa ajalah tentang di kampus UTM itu aku langsung aja kalian komen di bawah terimakasih buat kalian yang udah menonton terimakasih juga buat kalian yang udah subscribe dan udah like sampai jumpa di video-video aku selanjutnya dadah